Saya ajak Anda lagi untuk kulineran, tapi kita akan pergi dulu ke Jeneponto. Ya, ada daging konro, daging kuda. Hmm, gimana ya rasanya? Berikut liputan selengkapnya. Kulineran kali ini saya mau ajak Anda makan konro, tapi kalau biasanya konro itu dari sapi, nah sekarang konro-nya konro daging kuda. Nah, tepatnya di Jeneponto nih. Kita pesan ya. Pak, konro-nya satu ya. Kali ini saya ajak Anda ke warung konro Turatea, Bela Kalong, di Jalan Lanto, Daeng Pasewan, Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto yang dijuluki Buta Turatea, atau Tanah Orang Atas, dikenal identik dengan kuda. Selain terkenal dengan pacuan kuda tradisionalnya, jamuan di setiap acara penting maupun keseharian, warga tidak pernah absen dari makanan berkuah dengan beragam olahan daging kuda. Masuk rumah makan ini, kita langsung bisa lihat proses memasak dan potongan-potongan daging, serta jeruan atau organ dalam daging kuda yang bisa kita pesan sesuai selera. Bau kuah, hmm, harum rempah-rempah. Enak banget. Langsung buat pengunjung semakin lapar dan nggak sabar untuk mencoba. Wah, wihih, makannya udah dateng. Makasih, Pak. Langsung kita cobain. Semangkok menu kondro kuda di warung ini diberi harga Rp35.000 per porsinya. Kondro kuda ini dihidangkan daging-daging di dekat tulang bulang. Jadi sambil kita rasakan daging kudanya, kita bisa juga rasain gimana sih sari-sari di dalam tulangnya ini. Kuah kaldu kondro di warung ini cenderung kental, wangi, dan sangat lezat. Ragam rempah-rempah begitu terasa di mulut. Oh iya, daging kuda juga diketahui redah lemak dan protein lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi. Daging kuda juga dipercaya meningkatkan stamina bagi pria dan baik bagi penderita penyakit asma. Tradisi menyantap kuda di Kabupaten Jeneponto ini memang cukup unik dari sisi tradisi serta kuliner di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini jadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang baru berkunjung ke tempat ini. Oh iya, ada lagi nih yang penting. Kebiasaan cara makan di daerah Sulawesi Selatan sini untuk kondro seperti ini didangkan dengan rasa tidak terlalu asin atau juga tidak terlalu pedas. Pengunjung bisa menambahkan bumbu tambahan garam sendiri termasuk juga menambahkan sambal atau kecap sendiri. Kaldunya gurih banget, rasa daging kudanya juga lembut banget. Nah ini pas banget, gue dijadiin referensi kulineran di akhir pekan. Afrin Meriana, Soni Harun melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!